Kucing Liar Kucing hutan banyak diburu Corak bulunya yang unik serta karakteristiknya yang agresif membuat sebagian pecinta kucing ingin memilikinya Selain itu, pemburuan juga dilakukan untuk diambil bagian tubuhnya Seperti tulang dan cakar Alasan lainnya adalah eksplorasi lahan hutan yang menjadi habitat kucing hutan secara berlebih Ini juga membuat populasi hewan-hewan ini menurun drastis Bahkan, beberapa di antaranya telah masuk ke dalam daftar EUCN Red List Atau The International Union for Conservation of Naturus Red List Sebagai hewan yang terancam punah Padahal keberadaan kucing liat memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan kestabilan ekosistem Di Indonesia terdapat 10 jenis kucing hutan yang dilindungi undang-undang Dilansir dari Garda Animalia Berikut daftar kucing hutan di Indonesia 1. Harimau Sumatera Kucing besar ini memiliki nama ilmiah pantera tigri Sumatera Harimau ini memiliki habitat asli di Sumatera Ini merupakan satu-satunya jenis harimau asli Indonesia yang masih hidup Jenis lainnya, yaitu harimau Jawa dan harimau Bali, telah punah Dalam EUCN Red List Harimau Sumatera masuk dalam kategori critical endangered atau kritis Karena populasinya tercatat hanya tinggal 400-500 ekor saja 2. Macan Tutul Jawa Macan Tutul Jawa memiliki nama ilmiah pantera Pardusmelas Hewan ini merupakan satwa endemik di Pulau Jawa Populasinya juga diperkirankan telah masuk tahap critical endangered 3. Macan Dahan Benua Ini adalah kucing liar yang ada di Asia Nama ilmiahnya adalah Naucosis nebulosa Ukurannya sedang dengan panjang sekitar 95 cm saja Kucing ini aktif pada malam hari atau disebut dengan nocturnal Warna dan coraknya mirip dengan ular sanca 4. Macan Dahan Sunda Awalnya jenis ini dikira sama dengan Novalis nebulosa Ternyata ditemukan bahwa jenisnya berbeda Jenis ini paling banyak ditemukan di Kalimantan dan Sumatera Jenis ini masih cukup banyak dibandingkan jenis lainnya Namun, EUCN sudah memasukkannya ke dalam kategori terancam atau endangered Hal ini disebabkan penyusutan populasi yang progresif akibat perburuan liar 5. Kucing Merah Kucing Merah memiliki nama latin Catopuma badia Berasal dari tanah Borneo Kucing ini masuk ke dalam EUCN Red List dalam kategori terancam atau endangered Bagaimana karakteristik kucing ini belum dipahami betul karena spesimennya sangat sedikit 6. Kucing Emas Nama latin dari kucing emas adalah Catopuma teminci Kucing ini sangat pemalu dan memiliki tubuh yang cukup besar dibanding jenis kucing hutan lain Panjangnya bisa mencapai 166 hingga 161 cm Kucing ini tidak hanya ditemukan di Indonesia Namun juga di Himalaya, Siat Tenggara, dan Cina Perburuan kucing ini terjadi karena tulangnya dianggap berkasiat sebagai obat Selain itu, laju deforestasi di kawasan Asia Tenggara adalah yang tercepat di dunia Ini mempengaruhi berkurangnya habitat dan populasi kucing emas Asia 7. Kucing Batu Kucing ini banyak ditemukan di hutan Sumatra dan Kalimantan Sedangkan di luar Indonesia, jenis ini tersebar di Asia Tenggara dan Asia Selatan Kukuran kucing ini sedang dan banyak diburu karena corak bulunya yang indah 8. Kucing Kuwuk Ini adalah kucing hutan yang umumnya diketahui masyarakat Indonesia Bahkan, kucing ini banyak diperjual belikan secara ilegal Keberadaannya masih cukup tinggi dan dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia Nama latin dari kucing kuwuk adalah prionai lurus bengalensis Ukurannya kurang lebih sebesar kucing domestik Maka dari itu kucing ini banyak dipelihara walaupun itu merupakan tindakan ilegal 9. Kucing Kepala Datar Kucing ini memiliki bentuk kepala yang unik Bulunya berwarna abu-abu seperti tupai Ini merupakan kucing hutan endemik Asia Tenggara Di Indonesia, kucing ini banyak ditemukan di hutan Sumatera dan Kalimantan Nama ilmiahnya adalah prionai lurus planicerts Ukurannya sangat kecil, berukuran seperti kucing domestik Nama lain dari kucing ini adalah kucing tandang Statusnya dalam IUCN Red List adalah endangered atau terancam punah 10. Kucing Bakal Kucing Bakal memiliki nama latin Priona lurus viverinus Kucing ini hidup di sepanjang sungai dan rawa-rawa bakal di hutan Sumatera dan Kalimantan Kukurannya sekitar 2 kali lipat dari kucing domestik Kucing ini memiliki keunikan berani dan bisa berenang untuk menangkap mangsanya Terdapat selaput di antara jari kakinya yang berguna ketika kucing ini berada di air Yah, itu dia 10 jenis kucing hutan di Indonesia yang dilindungi undang-undang Dan perlu kita lindungi agar tidak punah Semoga video ini bermanfaat Terima kasih dan salam lestari Terima kasih